Intro Rehabilitas Jalan Kabupaten di Kuningan terus dilakukan Terbaru Jalan Penghubung Kecamatan Subang menuju Kecamatan Cilebak direhabilitasi Yaitu 3,6 km direhabilitasi dengan pengerjaan mayor Yaitu overlay hot mix ACWC dan ACBC Yaitu jalan yang menghubungkan Desa Subang dengan Desa Jala Terang Pekerjaan jalan ini mendapat pengawasan dari Dinas PUTR Dan ditinjau langsung oleh PJ Bupati Kuningan Raden Iib Hidayat Senin siang 26 Agustus 2024 Tampak mendampingi PJ Bupati Kepala Dinas PUTR Kuningan Iputu Bagiasna Bersama Kabit Binamarga Teddy Bismeng Kedatangan Iib Hidayat disambut Forkopimcam Kecamatan Subang Bupati juga meninjau pengerjaan saluran drainase di sekitar jalan tersebut Hingga turun langsung untuk memeriksa kedalaman saluran air Dan mengecek kualitas pengerjaan Rehabilitasi jalan ini mendapat apresiasi dari Kepala Desa Setempat Kades Jala Terang Nana Suparna berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kuningan Warganya kini dapat menggunakan jalan yang mulus dan nyaman Dari desanya menuju desa tetangga Pembantapan jalan di Kuningan menjadi target Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Di tahun 2024 Jalan berstatus jalan kabupaten yang tersebar sepanjang 600 km Pembantapan 9 ruas jalan dan 1 perbaikan trotowar kawasan perkotaan Menggunakan anggaran dana alokasi khusus bantuan dari pemerintah pusat Rehabilitasi jalan di Kuningan meliputi rehabilitasi minor Seperti overlay, patching atau penambalan Kemudian rehabilitasi mayor atau pekerjaan berat ditambah pembetonan jalan Pembantapan Jalan Terang 3,6 kilo 3,6 luas jalan Lebar 4 sampai 5 meter Ada penambahan bahu ya Ini melibatkan berapa desa yang 3,6 Subang sama Jalan Terang Subang, Jalan Terang, 2 kecamatan Ciwaru ya Sampai kita lanjutkan dari Jalan Terang ini sampai ke Ciwaru Selain itu juga ruas-ruas lain ada Di antaranya seperti Cini Ruh Antara ke Cager Juga Mandirancan Matanghaji Perbatasan-perbatasan dengan kebupaten lain Kita tangani tahun depan Bubut Siabudin, RCTV, Kuningan